Kita tahu cuaca ekstrim ini juga berdampak terhadap produksi pangan dan berdampak juga terhadap inflasi. Kalau saya tidak salah mendapatkan informasi baik dari media sosial Pak Heru, kemudian dari Youtube juga, bahwa kalau dari Pempref DKI Jakarta sendiri sudah membuat program-program intervensi terkait dengan inflasi ini. Salah satunya adalah lewat bazar murah, kemudian juga dalam bentuk bantuan sosial, dalam bentuk pangan. Kira-kira dari apa yang sudah dilakukan, kalau saya tidak salah dari sejak bulan Maret, terutama menjelang bulan Idul Fitri atau bulan Ramadan ini, sudah seberapa jauh Pak? Pempref DKI Jakarta berhasil untuk mengintervensi tinggi-tinggi harga bahan Pak? Yang pertama gini, sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai hari ini, saya bersama dengan instansi terkait, dinas-dinas terkait, maksud saya, melakukan sembahku murah. Kalau satu paket itu di pasaran 150, mungkin sekarang naik, ada yang 150, ada yang 175, kami jual 100 ribu. Selisih 50 ribu itulah yang kami bayarkan, kami subsidi. Sehingga masyarakat tidak gratis ya, sembahku murah mereka beli. Terdiri dari beberapa bahan. Ada gula, ada beras, ada minyak goreng, dan seterusnya. Apa tujuannya? Pertama, masyarakat mendapatkan sembahku murah itu sendiri. Yang kedua, meyakinkan kepada masyarakat bahwa stok bahan pangan yang diinginkan oleh masyarakat di Jakarta ada. Yang ketiga, memberikan edukasi kepada masyarakat. Membeli bahan pokok harus bijak, sesuai dengan kebutuhan. Sehingga tidak ras ya, kalau memang butuhnya satu bulan, dua karung beras, satu karungnya 5 kilo, jadi 10 kilo, ya belilah seperti situasi normal, ya dia beli. Jadi kalau memang kebutuhannya 10 kilo, ya beli 10 kilo. Meyakinkan kepada masyarakat bahwa stok itu ada. Dan berikutnya adalah pemda hadir di dalam kenaikan-kenaikan harga, hadir di tengah-tengah masyarakat dengan menjual sembahku murah. Yang berikutnya adalah, sejak tanggal 1 Januari sampai dengan hari ini, kami membuka sembahku murah di beberapa titik, kelurahan, kecamatan, maupun titik-titik tertentu. Itu juga salah satu tugas pemda untuk mengendalikan inflasi yang ada di Jakarta. Kira-kira tadi poin-poinnya seperti itu. Oke, baik. Berarti memang target utamanya adalah membuat masyarakat tetap tenang begitu ya Pak ya? Bahwa memang stok tersedia, harga pun terkontrol. Selain sembahku murah, ini harus diluruskan. Ada bansos dan ada sembahku murah. Banyak diributkan saya bagi-bagi sembahku murah. Tidak. Bansos itu diberikan dari pemerintah pusat kepada warga yang sudah ada list by name by address. Melalui bulog. Dikirim ke kelurahan untuk diteruskan kepada yang tercantum di dalam list. Atau bisa langsung. Bantuan sosial dari pemerintah. Itu beras. Kalau saya, pemuda DKI, sembahku murah. Ini harus ada beda nih. Bansos apa, sembahku murah apa. Jangan saya membuka sembahku murah, dia bilang bansos. Ini harus paham apa yang dimaksud dengan bansos, apa yang dimaksud sembahku murah. Pada saat 7 Januari sampai dengan menjelang pencoblosan, pemuda DKI belum menyalurkan bansos. Tidak ada bansos yang disalurkan sama sekali. Hanya dalam bentuk bazar murah. Maka dari itu, saya selaku penjabat gubernur melihat harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Karena beberapa daerah bansos itu sudah dikucurkan. DKI pada saat itu belum. Karena saya ingin data itu benar-benar konkret dan tepat sasaran. Sehingga antara Januari-Bari, saya datanya masih nol. Maka saya harus hadir. Bagaimana caranya? Saya punya ide sembahku murah yang terjangkau kira-kira seperti itu. Oke, baik.